Halo teman-teman, di video kali ini aku gak akan bikin budgeting, tapi aku mau bahas sedikit tentang hand lettering terbaru aku Di video sebelumnya aku udah liatin cara bikin hand lettering sama ngehias pinggirannya tapi pakai kertas kado sama stiker Nah untuk hand lettering sekarang aku hias pakai watercolor gitu Sebenernya aku udah beberapa kali coba bikin lettering pakai hiasan watercolor gini tapi selalu gagal Karena setiap aku pakai watercolor, si tulisannya itu jadi pudar dan rusak Nah ternyata salahnya itu ada di brush pen yang aku pakai Jadi sekarang aku bakal liatin bahan-bahan yang aku pakai buat bikin lettering Yang pertama aku pakai watercolor paper dari Arto Terus untuk brush pennya aku pakai dari Tombow yang Fude no Suke Nah sebelumnya itu aku pakai Tombow yang biasa Kalau pakai Tombow biasa itu jadi pudar pas dipakaiin watercolor Untuk watercolornya sendiri aku pakai dari merek Sakura Koi Emang agak mahal sih tapi hasilnya bagus banget Aku beli yang 12 warna Jadi kalau misalkan mau warna pastel gitu aku harus campur-campurin warna yang ada Nah untuk figuranya aku pakai figura yang ukuran A4 atau 10 R aku belinya di Shopee Untuk info harga dan liat-liat yang lainnya langsung aja kepoin ke IG di bawah ini Untuk linknya aku simpen di description box Nah selain pakai ilustrasi kayak gini bisa juga request pakai foto yang udah di print atau polaroid gitu Mungkin buat kedepannya aku bakal pikirin desain yang lain Karena aku baru belajar bikin ilustrasi Meskipun menurut si pembeli ini udah bagus Tapi menurutku tetap aja hasilnya itu kurang maksimal Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!